Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya dalam bagian backend, yaitu saya menggunakan Node.js dan database-nya saya menggunakan MongoDB Oke, seperti teman-teman lihat di sini aplikasi saya sudah berjalan pada localhost port 199 dan di sini tertera connect yang artinya Node.js saya sudah terkonek dengan MongoDB terkonek dengan database Oke, kita akan melanjutkan ke codingan saya Oke, sebelum teman-teman saya jelaskan satu persatu codingan saya ada baiknya teman-teman lihat dulu pekek-pekek yang harus teman-teman install ataupun yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi seperti yang saya buat Oke, di sini saya menggunakan body parser yaitu berguna untuk memparsing data-data yang nantinya yang akan kita butuhkan tak lupa kita menggunakan express di sini mungus, saya menggunakan mungus untuk mempermudah dalam penggunaan MongoDB saya Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan saya yang pertama pada file index.js karena apa dalam file index.js ini yang nantinya akan di execute pertama kali aplikasi saya Oke, di sini saya mengimport express dalam modul express mengimport body parser dalam modul body parser saya mengimport mungus dalam modul mungus dan di sini saya mengimport e-commerce yang berfungsi atau berguna untuk pembuatan res API kita nanti Oke, di sini pengimportan mungus berada pada folder routers dan ada pada file produk routers.js Oke, selanjutnya kita mengkonekkan node.js kita dengan mungudb kita Oke, di sini saya menggunakan mungus.connect yaitu di sini pendefinisian database kita di sini saya menggunakan database trans app transaction atau teman-teman bisa ganti dengan nama sesuai keinginan teman-teman Oke, setelah kita mengkonekkan dan di sini ada console.lock connect artinya kita menampilkan ketika aplikasi berjalan dan berhasil kita akan menampilkan pesan connect dan ketika di sini ada error akan menampilkan pesan errornya seperti itu di sini saya mengimport app dalam express dan di sini saya menggunakan body parser untuk memparsing atau menggunakan data yang nantinya kita butuhkan Oke, di sini pendefinisian res API kita di sini saya menggunakan produk seperti itu dan di sini saya ambil dari rotos file Oke, selanjutnya kita membuat port di sini saya menggunakan port pada port 199 dan app artinya aplikasi akan mendengarkan pada port 199 ketika berhasil di sini ada res API pada localhost pesan ini akan tertampil pada layar seperti ini Oke Selanjutnya, karena di sini kita mengimport produk rotos.js kita akan menuju pada file produk rotos.js Oke, di sini saya mengimport router pada express dan di sini kita mengimport produk untuk pendefinisian skema kita pada MongoDB kita seperti itu di sini pada folder model file dan pada file produk.js Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan router.get artinya kita ingin memanggil data kita merequest atau mengirim data ketika data berhasil di sini ada fungsi di sini ada produk yang kita ambil dari skema produk yang nanti akan saya jelaskan di sini ada collection artinya kita MongoDB itu mempunyai collection-collection persendiri seperti find seperti create seperti find by seperti find one dan lain-lain oke di sini saya menggunakan find karena apa? saya ingin menampilkan keseluruhan yaitu kita merequest pada body ketika berhasil kita akan mengirimkan data dan datanya nanti akan kita tampilkan oke selanjutnya kita akan menge-pause artinya kita ingin menambahkan data seperti itu kita menggunakan create collection create dan di sini request pada body ketika berhasil akan menampilkan data kita yang kita buat oke selanjutnya kita akan mengedit di sini ada router gate kita memanggil dulu find by ID oke find by ID artinya kita mengambil berdasarkan ID di sini ada parameter ID di sini ID-nya milik MongoDB dan di sini saya merequest parameter ID ketika berhasil akan menampilkan data by ID selanjutnya selanjutnya router dot put artinya kita routernya untuk meletakkan atau mengedit data-data oke di sini datanya di sini data akan saya edit berdasarkan ID oke di sini selanjutnya saya akan mendefinisikan find by ID artinya kita mencari mencari data berdasarkan ID dan di update dan di update artinya kita ingin mengedit berdasarkan request parameter kita dan di sini set artinya apa yang akan kita edit seperti itu di sini ada request body title karena di sini saya ada data title image dan lain-lain seperti ini oke selanjutnya kita menuju router delete oke router delete berarti di sini kita ingin mendelect atau menghapus data berdasarkan ID di sini oke kita mendefinisikan ID dulu kita mengambil parameter by ID oke di sini mencari mencari ID dulu dan menghapus ID ketika berhasil akan menampilkan data akan menampilkan has been delete oke selanjutnya karena di sini kita mengimport atau membutuhkan model di sini saya akan menjelaskan model atau schemanya oke di dalam file model atau file schema saya menggunakan munggus yang kedua saya menggunakan schema pasti dari munggus saya menggunakan munggus paginet dan di sini saya akan mendefinisikan satu persatu apa sih arti dari codingan saya oke di sini saya akan membuat skema baru yang namanya produk skema dan di sini saya mendefinisikan skema baru di dalam skema baru ini saya ada field yaitu pertama field title bertype string artinya bertype text request true artinya kita harus mengisi dan image bertipe string price bertipe string description bertipe string juga oke di sini saya akan mengambil produk skema dari sini untuk memasukkan ke dalam plugin munggus paginet oke selanjutnya saya mengimport produk ke dalam munggus model yang nantinya kita butuhkan untuk routernya nanti oke mungkin seperti itu codingan saya teman-teman untuk kekurangan atau untuk pertanyaannya bisa teman-teman tanyakan pada komennya nanti oke terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati